Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Apren Muntiela, saya dari kelas 12-12 Saya bersekolah di SMK Negeri Setubatam Nama mata pelajaran hari ini yaitu SISM Kontrol TAP Program Saya melanjutkan kelas dari kemarin Nama buah pemimpin saya yaitu Bapak Indrayan Desri Untuk tahun ini saya masuk ke semester 6 Tahun Pembelajaran 2021 dan 2022 Jujur semula serangkaian KSE pada hari ini Yaitu menghidupkan sebuah tower lamp Dengan 5 output dan 11 input Di antaranya 10-nya itu push button Dan satunya 10-nya push button on Dan satunya push button enc Kenapa saya memilih 11 push button? Karena di tower lamp ini Di output saya ini yang saya tebutkan Ini memiliki tambahan Di antaranya 5 lampu untuk hidup Dan 5 lagi itu untuk berkedip Jadi di output saya kali ini berbeda Tidak membuat lampu manual Tapi memiliki lampu seperti lampu merah Tapi memiliki 5 lampu Seperti itu Jadi langsung saya kisah ya Jadi langsung aja kita Start videonya Kita kliknya dulu Next dan project Ini kita Seperti biasa seperti kemarin ya Kita buatnya sesuka tiga sendiri Ini saya Saya ngeprobe bikin lagi Langsung aja Kalau misalnya kita bikin Kita bikin aja Karena dia Ini saya Keli-keli 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 Keli Keli-keli Pertama-tama kita mengaku ini yaitu membuat tesis konfigurasi Seperti kemarin seperti biasa saya coba pertama kali Seperti biasa seperti kemarin saya bikin ini agak simple Seperti yang akan mempercepat durasi lebih cepat dan langsung diadet Terus untuk live kita akan membuat namanya static Dan kita bikin seperti kemarin box yang terbesar Kita bikin sistem konfigurasi Jadi kita okekan dan seperti ini Nah di badai sini kita membuat langsung plus buttonnya Sebanyak 11 Kita harus bikin sebesar karena tidak cukup Nah ini kita buat saja pertama warna Apa dulu? Yang adanya cuma ada 4 warna Jadi kita pakai nya yang Nanti ada 2 warna yang mungkin sama ya Mungkin nanti bentuknya akan beda misalkan Untuk ini Kita bikin biru saja pertama Terus ini kita bikin seperti biasa bit Terus toggle Dan kita membuat dulu Seperti ini Kita bikin dulu sr1 Ini untuk langkuh 1 Kita bikin internal seperti biasa Nah ini juga kita bikin sr2 Kita bikin semua dulu ya Seperti ini 3 3 4 5 3 5 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 6 6 6 6 6 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 13 14 15 16 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 Nah kita akan memilih satu as-on Jadi kita jadikan tujuannya Nah disini kita langsung copy Kita copy sampai Nah kita ada 5 Kita copy lagi Nah kita ada 5 Kita ada 10 Nah 1 lagi kita Sampai Nah saya pakai disini Disini ada 2 chest Dan disini ada folder Banyak yang saya pakai yang spesial Saya buka disini Semuanya pilih yang ini saya pakai Tower lamp Nah jadi seperti ini tower lampnya Nah seperti ini Ini tower yang jadi besar Ini ada on red On yellow On green On blue On white Blink red Blink yellow Blink green Blue Blink blue Blink white Nah jadi semua pengguna itu ada 10 10 Hmm Campuran input dan output Jadi 5 input Dan 5 input Seperti itu Nah ini kan pengguna itu beda nih Jadi kita bikin aja beda-beda Gitu Ini kan warnanya biru kan Jadi kita ubah aja dulu Warma nya jadi beda gitu Nah ini kita Bikin dari Jadi Nah Switch Blink 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 Nah gitu ya Nah gitu ya Jadi ini juga diubah juga Lama nya juga tukar aja Tukar aja Tukar 2 Lama nya Lama nya Kira Kita sudahkan aja Sepertinya ini warna merah kan Jadi kita pake warna merah Merah ini kuning lagi ya Hmm Kuning Nah Jadi ini warna hijau biru sudah terus putih kalau putih seperti itu tidak ada putih kalau putih pakai yang lain jadi kita bikin saja warnanya jadi putih dan ini juga kita ubah saja terus ini kita juga ubah saja jadi warna jadi bentuk beda saja kita bedakan saja misalkan untuk untuk melakukan untuk melakukan untuk melakukan untuk melakukan untuk melakukan hidup ini ini warna kuning ini warna kuning ini kita kita είναι biru ini jadi kita morgen merah dimaskan seluruh seluruh kita ubah dan kita berubah w Arn jadiicher kita ubah warnanya jadi warna kalau sudah, kita langsung membuat label sudah bisa satu kita okekan saja ini untuk as on 2 kita apply apa yang sama as on 3 apply as on 4 as on 5 dan ini kita ubah juga ini kan dibawahnya Blink Blink 1 kita apply terus Blink 2 kita apply terus ini juga 3 Blink 4 dan ini Blink yang terakhir Blink 5 semuanya dan ini terakhir kita bikin Off kita bikin Reset jadi kelompong kita bikin Toggle itu dia bakal menjadi penampung jadi ini kita bikin Reset karena dia akan memadikan lampu kita taruhnya Off nah, jangan lupa kita memadikan semua lampu jadi kita tambahin semua yang di economy kalau tidak kalau tidak menambahnya Blink ini itu bakal matikan yang Blink saja lampunya akan mati di add di add terus as on 2 juga di add as on 3 juga di add as on 4 juga di add as on 4 juga di add jadi as on ini juga di add sudah semua kan? nah, jadi jadi kita geser aja ke sini kita geser ke tengah-tengah sini kita tambahkan dulu Off kita tambahkan dulu Off kita kasih dulu Off oke, sudah nah, sisanya lampu sekarang ini kan bisa merah sesuaikan dengan ini ini kan on red jadi kita hidupin S on 1 punya S on 2 S on 3 S on 4 dan ini S on 5 ketika yang Blink itu kita Blink 1 Blink 2 Blink 3 Blink 4 dan Blink 5 nah, sudah semua kan langsung aja kita eksekusikan ini kita boot kita validasi all jika masih ada merah gini kita pencet F4 dulu apa yang salah nah, disini kita membuat ini seperti hal biasa 192 198 saya sudah oke kita boot lagi validasi lagi dah jika sudah baru bisa simulasi kita coba berhasil apa enggak oke ok fullscreen aja nah, ini kan lampu 1 kita tekan hidup ya kan nah, untuk yang lampu 2 lampu 2 kuning, hidup hijau hidup biru hidup dan putih kebiga kalau kita mau ngeblink kita tekan tombol yang di bawah lampu ini nah 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 hidup ya kan nah untuk mengaktikannya kita menekan tombol off di sini tekan aja nah jadi mati dan untuk kisah konfigurasinya itu seperti biasa seperti kemarin ya nah itu ini gitu jadi kita turun dipin lagi ini kan blinknya masih hidup kan kita matikan lagi matikan nah matikan 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 lagi matikan matikan jadi seperti itu dan kerjanya baik mungkin sekian untuk presentasi operasi saya tentang 11 input dan 5 output kurang lebih yang mau maaf dan jangan lupa di like komen dan subscribe oke sampai jumpa dalam kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh